Ada beberapa kesimpulan terkait keberhasilan pejuang Hamas Palestina membobol tembok perbatasan dan menyerbu wilayah pendudukan Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Beberapa faktor itu antara lain Hamas yang berhasil menipu Israel mengenai rencana serbuan serta ditemukannya kelemahan utama dalam infrastruktur pengawasan di tembok perbatasan Gaza. Dilansir The New York Times pada selasa 10 Oktober 2023, hal itu menjadi elemen penting dari rencana yang memungkinkan Hamas menimbulkan dampak terburuk bagi keamanan Israel dalam lima dekade. Ada pun dalam laporan tersebut sejumlah pejabat senior keamanan Israel telah dimintai keterangan, yakni tentang kesimpulan awal yang dibuat oleh lembaga mereka. Mengenai serangan pejuang Hamas Palestina ke Israel Selatan pada Sabtu lalu. Ada pun diketahui, pejuang Hamas Palestina sebelumnya telah menyerbu lebih dari 20 kota dan pangkalan militer. Atas aksi brutal tersebut, ratusan tentara dan warga sipil tewas. Mereka pun tak segan untuk menyandera puluhan orang. Sebelum serangan itu, Israel menganggap Hamas berhasil dicegah sejak bentrokan pada Mei 2021. Pasalnya berdasarkan laporan dari TNYT, Hamas saat itu dianggap bukanlah ancaman bagi Israel. Sebagai informasi, sebelum diserang Hamas ini, Israel pernah sesumbar bahwa tembok canggih yang dibangun di sepanjang perbatasan Gaza tidak bisa ditembus. Israel pun telah gembar-gembor menyatakan pembatas tersebut canggih. Karena diklaim memiliki berbagai jenis sensor, serta tak ketinggalan soal adanya senapan mesin yang dioperasikan dari jarak jauh. Karenanya, para pejabat Israel pun percaya jika wilayah tersebut tidak dapat ditembus. Ada pun keyakinan itu membuat Israel hanya menempatkan kekuatan militer yang relatif kecil di dekatnya. Sehingga pihaknya hanya memprioritaskan wilayah lain untuk penempatan pasukan. Ada pun dikabarkan bahwa saat penyerangan itu, Hamas berhasil menghancurkan setidaknya empat menara komunikasi. Mereka menggunakan amunisi drone murah yang dijatuhkan pada tahap awal serangannya, menyebabkan sistem pertahanan Israel rusak. Israel seolah tidak dapat melihat akibat dari jebolnya penghalang fisik tersebut. Namun faktanya, penerobosan tembok penghalang merupakan tugas yang lebih mudah bagi Hamas dari yang Israel perkirakan. Hamas menggunakan bahan peledak dan bulldozer untuk menciptakan hampir 30 celah agar sekitar 1.500 pejuang dapat melewatinya. Kegagalan operasional yang dilakukan Israel mengakibatkan para komandan seniornya berkumpul di satu pangkalan di wilayah tersebut.